Pemukiman warga sipil Tiga perumahan yakni Al-Bara, Ehsim dan Al-Mastouma Town di selatan Idlib Berdasarkan laporan resmi pertahanan sipil Surya White Helmets, serangan militer Rusia dan tentara nasional Surya telah menyebabkan tujuh warga meninggal dunia dan belasan lainnya luka-luka Aksi militer Rusia dan tentara nasional Surya ke Idlib sepanjang tahun 2021 ini telah menyebabkan seratus orang meninggal dunia Perlu diketahui, militer Rusia hadir di Surya sebagai undangan resmi dari Presiden Bashar al-Assad Pasukan Kremlin dilibatkan untuk membasmi pemberontak dan teroris yang masih bercokol di Surya pasca kehancuran ISIS Akar konflik Surya berawal dari ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan Bashar al-Assad Bashar al-Assad adalah penerus rezim Asad sekaligus keturunan dari Hefets al-Assad Rezim Asad terkenal dengan pemerintahan otoriter yang berlangsung di Surya selama lebih dari 30 tahun Konflik Surya berawal pada tanggal 11 Maret tahun 2011 ketika kelompok remaja menggambar slogan anti-pemerintahan di Kota Daraa Slogan tersebut berisi ajakan untuk menggulingkan rezim Bashar al-Assad Pemerintah Surya menanggapi peristiwa tersebut dengan kekerasan Kepolisian Surya memenjarakan dan menyiksa seluruh pemuda yang dianggap terlibat dalam penyebaran slogan anti-pemerintah Tindakan represif kepolisian mengakibatkan aksi protes tambah meluas hingga ke kota-kota lain di Surya Cepatnya persebaran informasi disebabkan oleh perkembangan internet serta teknologi komunikasi Masyarakat memperoleh informasi dari media sosial yang ada pada saat itu Memasuki tahun 2012, situasi politik Surya semakin memanas Dalam buku Prahara Surya, Membongkar Persekongkolan Multinasional 2013 Karya Dina Yee Sulaiman, Bashar al-Assad menginstruksikan kepada polisi dan militer Untuk menghalalkan segala cara dalam menghalau aksi protes masyarakat Selain itu, terjadi pula perang saudara antara masyarakat pro-pemerintah Dan golongan revolusioner di berbagai kota Surya Pada tahun 2014, muncul kelompok oposisi baru yaitu ISIS dan Jabhat al-Nusra Mereka berupaya untuk mendirikan negara Islam di Surya Dengan melakukan teror kepada masyarakat dan pemerintahan Surya Di bawah pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi ISIS mampu menguasai sebagian besar wilayah Surya pada tahun 2015 sampai tahun 2017 Eksistensi ISIS di Surya mengakibatkan kekhawatiran dunia internasional PBB dan negara-negara besar dunia ikut turut campur Dalam membasmi keberadaan ISIS pada akhir tahun 2015 Pada Maret tahun 2019, ISIS berhasil dikalahkan Dan wilayah Surya berada dalam pengawasan Dewan Keamanan PBB Dan wilayah Surya berada dalam pengawasan Dewan Keamanan Masyarakat kekakak kububumbu Dan wilayah Surya berada dalam pengawasan Dewan Keamanan Terima kasih.